Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Pak Mirza kembali lagi tentunya di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Tadi sempat membahas makanan-makanan atau mungkin hal-hal yang dilarang saat kita mengonsumsi makanan. Dokter ya, ada sebelas nih, ini pesan-pesan bisa dikatakan ya, tapi dari makanan-makanan kita harus makan. Sebenarnya yang paling baik untuk kita makan, apalagi ketika kita remaja, itu seperti apa dok? Apakah mungkin santan-santanan dan sambal-sambalan ini dilarang keras untuk dimakan atau seperti apa dokter? Oke, jadi kalau untuk anak remaja nih ya, yang paling penting itu seimbang ya Seimbang Seimbang, benar. Karbohidratnya seimbang, proteinnya seimbang, sayur dan buahnya seimbang. Jadi nggak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih, pokoknya idealnya aja gitu ya. Kalau anak-anaknya nggak mau makan sayur atau nggak mau makan buah, itu seperti apa dok? Nggak sulit ya, tidak sulit itu. Boleh mungkin kalau dia nggak suka sayurnya, diapain maunya gitu kan. Atau dibuat pancake, sayurnya itu kan juga bisa. Buah dibuat es krim, itu enak loh. Jadi kan es krimnya tapi kita buat sendiri ya. Jadi tanpa pemanis buatan, tanpa gula, benar. Biasanya campurannya susu dan tepung maizena. Nah ini dokter Lisda sebagai ibu muda yang baru punya baby. Seperti apa nih? Memberikan asupan makan secara baik nih. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaannya anak-anak itu biasanya nggak suka makan sayur ya. Juga nggak suka makan buah. Ya itu kembali ke orang tua sebenarnya. Bagaimana cara memodifikasi atau menarik perhatian si anak untuk mau makan sayur dan buah. Karena nggak ada pilihan lain, memang harus mengkonsumsi serat gitu. Jadi mau dimodifikasi seperti apa, misalnya buahnya mau dibuat seperti apa, atau sayurnya mau dimodif seperti apa, dengan beberapa panduan yang tadi sudah dijelaskan, itu adalah sekreatifitasnya dari orang tua. Tadi boleh, seperti yang disampaikan oleh dokter Wenti ya, kayak misalnya dimodif jadi es krim, yang tentunya dibuat sendiri ya. Jadi kadar gulanya juga terkontrol, kita tahu. Kemudian kadar lemak dan lain sebagainya juga terkontrol. Jadi sebagai ibu muda kayaknya harus lebih kreatif lagi ya. Ya betul, mungkin bisa sekreatif mungkin. Seperti yang disampaikan juga oleh dokter Wenti, agar tahu nih tidak ada gulanya, tidak ada pengawetnya, tidak ada zat-zat bahaya yang ada dalam makanan yang kita kasih untuk si buah hati, atau mungkin anak-anak yang baru mulai remaja ini ya dok ya. Baik dokter, boleh dilanjutkan lagi slide-nya. Kita lanjut ya, sedikit lagi nih sebenarnya. Ini untuk remaja sudah ya. Nah, lalu untuk dewasa nih, dewasa nih usia-usia 18 sampai 60 tahun ya. Jadi yang pertama itu biasakan dengan model makan piring teh tadi. Jadi memang idealnya dari rekomendasi Kemenkes adalah model makan piring teh tadi ya, setengah piring yang berisi sayuran, kemudian seperempatnya lagi protein, dan seperempatnya lagi lauknya tadi ya, protein dan karbohidrat. Lalu batasi gorengan nih, tadi ya lemak ya, kemudian jadwal makan teratur, yaitu porsi sedikit tapi lebih sering, yaitu tiga makan porsi normalnya, lalu selingan, selingan atau cemilannya. Tapi cemilannya harus yang sehat ya, seperti buah. Buah atau sayur ya. Tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Lalu tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks, dan batasi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula. Aneka ragam sayuran hijau yang berwarna-warni. Selain sehat, ini antioksidernya tinggi nih warna-warni ini, bagus juga untuk kita ya. Lalu hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda, karena memang tadi ada pengawetnya, tinggi gulanya ya. Kemudian buat target terukur untuk aktivitas fisiknya, seperti jalan 10 ribu langkah ya. Lalu berpikir positif, ini untuk pengelolaan emosi makan tadi. Jadi jangan semuanya dilibatkan dengan mood. Aduh bad mood nih, pengen makan yang manis, bisa, gak boleh gitu ya. Itu harus dirubah. Batasi konsumsi jus buah. Ingat tadi jus buah ya ini. Jadi yang disarankan adalah buah potong, yang langsung dimakan ya. Lalu timbang berat badan dan ukur lingkar perut secara teratur. Jadi dua-duanya harus diukur ya, biar tahu obesitas atau belum, atau akan ke obesitas atau tidak ya. Ini bisa diukur di rumah ya dok? Iya benar. Tadi kan umusnya udah ada ya, berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat ya, untuk IMT-nya. Lalu melakukan aktivitas fisik yang sederhana aja, seperti naik sepeda, tadi ya mencuci mobil mungkin. Nah, tapi harus dengan BBTT. Apa nih BBTT ya? Benar, teratur, dan terukur. Baik, benar, teratur, dan terukur. Sesuai paduan dari Kementes. Lalu bisa juga bergabung dengan komunitas peduli obesitas, untuk saling men-support satu sama lainnya. Support sistem nih kayaknya yang paling penting. Yang terakhir ini untuk lansia. Jadi memang kita bedakan sendiri lansia ya. Ini kan lebih dari usia 60 tahun. Kenapa? Karena tentu tidak bisa disamakan aktivitas fisik, dan makanannya juga dengan orang dewasa ya. Nah, kalau untuk lansia ini, lakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Seperti jalan kaki. Jadi tidak boleh dipaksakan loh. Harus nge-gym, kan? Atau harus jogging yang lama. Tidak boleh ya. Bertahap, semuanya bertahap. Untuk perubahan pola hidup itu harus bertahap. Tidak bisa langsung. Karena kalau langsung itu, mungkin tidak kejadian. Berproses semuanya. Tapi harus BBTT. Baik, benar, teratur, dan terukur. Lalu konsumsi makanan sumber kalsium. Kenapa ditekankan kalsium? Karena pada lansia, produksi kalsiumnya itu pasti turun. Makanya sering tulangnya sakit lah. Tulangnya seperti inilah. Makanya kalsiumnya harus kita cari dari luar. Yaitu bisa dengan makan yang tinggi kalsium ya. Seperti telur, kemudian ikan. Lalu batasi konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak tentunya. Jadi seperti itulah kurang lebih ya. Perubahan pola hidup yang harus dirubah. Jadi banyak banget nih hal-hal yang harus kita cegah. Hal-hal yang harus kita, apa ya? Harus kita hindari gitu ya dok ya. Nah, tadi kan sempat juga menyampaikan bahwa ada faktor genetik. Tapi kan biasanya nih, ada beberapa bayi yang memang lahir kelebihan berat badan. Ada yang normal, terus pola lifestyle-nya yang diberikan oleh orang tuanya yang tiba-tiba bisa menaikkan berat badan. Nah, kira-kira dok, seberapa besar sih faktor genetik yang bisa membuat anak itu dari lahir itu bisa langsung berat badannya berlebih? Oke, daya dokter. Oke, jadi ini seperti yang dijelaskan tadi ya, Viva, memang kalau faktor genetik ini cukup besar peranannya untuk angka kejadian obesitas. Kalau salah satu orang tuanya yang mengalami obesitas, itu biasanya faktor resiko pada keturunannya bisa sampai 40-50 persen. Artinya 50-50 ya, bisa kalau beruntung misalnya nggak kena obes, tapi akan punya peluang 50 persen kena obes gitu. Dan lebih parahnya lagi, kalau kedua-duanya yang obes, maka bisa mencapai 70-80 persen, itu anak atau keturunannya itu akan mengalami obesitas. Nah, memang lagi-lagi tetap ada peluang untuk tidak obeskan, walaupun kecil. Nah, itu balik lagi ke beberapa faktor yang lain, terutama di lifestyle, aktivitas fisik, lingkungan, psikologis, dan lain sebagainya tadi. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri lagi-lagi. Jadi, dia memang adalah kasus yang multifaktorial. Karena kalau misalnya kita pikirkan nih ya, sebagai kaum awam itu melihat ketika anak lahir besar atau mungkin kelebihan berat badan, itu karena memang faktor selama mengandungnya ya dokter ya. Jadi, nggak bisa. Maksudnya, kayak kita melihatnya anak itu tidak mungkin dia besar kalau nggak ada diasupkan dengan makanan yang berlebih itu tadi. Iya nggak sih dok? Jadi, kayak ini bisa dibilang penyakit atau seperti apa sih sebenarnya dok? Oke, jadi kalau kita berbicara yang masih dalam kandungan ya dok ya, itu tetap, jadi gini, kalau ibu hamil, itu nggak boleh berat badannya nggak naik. Itu benar. Tapi, nggak boleh juga yang kelebihan. Jadi, jangan sampai masyarakat mengasumsikan, kan aku lagi hamil nih. Jadi, aku harus berat badan aku tuh naik. Akhirnya diterabas sampai naik misalnya 30 kilo, 40 kilo gitu. Itu juga nggak bagus. Karena memang akan beresiko pada anak yang besar. Dan harus naik berat badan itu minimal banget 1 kilo per bulannya. Jadi, bisa kita perkirakan ya kurang lebih 9-12 kilo sebenarnya. Jadi, ketika sudah sampai 20, 30 kilo, bahkan 40 kilo, itu artinya sudah justru akan memicu penyakit yang baru. Mungkin bisa menyebabkan kasus diabetes, penyakit jantung, takutnya, dan komplikasi-komplikasi lainnya. Juga pada janin. Janin yang kelebihan berat badan, kan kita tahu ya bahwa BBLR, bayi dengan berat badan lahir yang rendah, di bawah 2.500 gram nih. Tapi kan juga bukan berarti di atas 2.500 semuanya itu baik gitu ya. Ada range-nya. Jadi, dia nggak boleh lebih dari 4,5 kilo atau 4.500 gram. Jadi, kalau sudah lahirnya saja 5.000 gram, makanya ini sudah lebih sebenarnya. Nah, kita cari lagi faktor resikonya. Oh, ternyata orang tuanya mungkin genetiknya obes kebetulan. Atau memang ibunya selama hamil, kenaikan berat badannya terlalu berlebih dan sebagainya. Jadi, banyak ya faktornya juga. Dan terutama ini peran orang tua yang paling berpengaruh sekali. Nah, tadi juga sempat nih dokter menyampaikan ada 10 persen nih. Kalau orang yang memang sudah ada genetik rendah gitu ya, untuk diabetes, maksudnya obesitasnya itu tinggi gitu, itu nanti mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Dokter, setelah jadi parah berikut ini, tetap di dokter gitu.